Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada OPPO F7 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan menghapus kunci layar yang lupa ini tanpa menghilangkan foto dan video atau tanpa menghapus isi dari album galerinya namun untuk data yang lainnya, misalkan aplikasi, kontak, catatan, semuanya akan tetap hilang namun yang tetap aman datanya hanya yang berada dalam album galeri dengan kata lain, foto dan video tidak hilang untuk alatnya disini kita cukup siapkan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan kemudian sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer, kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power, kemudian kita bisa swipe ke bawah untuk mematikan handphone ini selanjutnya kita akan siapkan dulu filenya, kita bergabung dengan tampilan windows kita untuk toolnya disini kita cukup sediakan satu file saja dengan asumsi windows yang kita gunakan sudah harus terinstall Mediatek Driver terlebih dahulu kemudian untuk toolnya ini kita ekstrak dulu filenya dan password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua ketikkan saja magelang flasher tanpa spasi, huruf kecil semua kemudian kita bisa pilih ok dan kita tunggu sampai proses ekstrak filenya selesai setelah selesai akan muncul sebuah folder hasil ekstraknya, kita buka saja folder tersebut kemudian kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik file dengan nama MTK Meta Utility Exe, kita double klik sampai toolnya berjalan ini dia ada MTK Meta Utility versi 48 selanjutnya untuk menghapus kunci layar pada OPPO F7 kita akan gunakan Meta Mode jadi kita masuk ke menu Meta dan kita pilih opsi Factory Reset dan kebetulan disini untuk opsi Factory Resetnya ada dua yaitu Factory Reset Meta dan Factory Reset Meta 2 kita coba salah satu dulu, kita gunakan Factory Reset Meta dulu jika tidak bisa, baru kita gunakan Factory Reset Meta 2 langsung saja kita pilih Factory Reset Meta yang atas sampai muncul keterangan seperti ini Waiting for MTK USB Device selanjutnya kita hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data dengan metode seperti ini jadi kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan secara bersamaan kita coba dengan jempol di tangan kiri kita untuk menekan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya jika ternyata handphone masuk ke recovery mode berarti gagal ya disini handphone tidak terbaca harusnya jika terbaca sebagai metamode maka tidak muncul logo Oppo-nya kita ulangi lagi, kita matikan dulu handphone-nya kemudian kita coba gunakan tangan kanan untuk menekan kedua tombol volume dengan dua jari biar kenceng kita coba lagi hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume dan sekarang baru terbaca dengan keterangan pada kotak locknya reboot to metamode sukses dan di pojok kiri dari layar handphone-nya ada tulisan metamode kemudian layar handphone-nya berubah menjadi warna hijau ini normal, tenang saja bukan suatu kesalahan kita tunggu saja sampai proses menghapus kunci layarnya atau resetting user data pada handphone ini selesai jika sudah selesai akan muncul keterangan seperti ini resetting user data sukses kemudian rebooting from metamode juga sudah sukses selanjutnya handphone akan masuk ke recovery mode dengan keterangan recovery mode pada pojok kiri atas layarnya tadi kemudian di recovery mode dia otomatis melakukan proses wiping kalau wiping-nya sudah selesai otomatis handphone Oppo F7 ini akan restart kemudian menyala lagi logo Oppo selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit usahakan ketika proses loading seperti ini handphone tidak kehabisan baterai untuk menjaganya kita bisa tetap menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data atau langsung menggunakan charger dengan maksud agar kondisi daya baterainya terjaga dan handphone berada dalam posisi mode charging kita masih menunggu proses loadingnya kadangkala juga proses loading yang dialami Oppo F7 setelah kita lakukan resetting user data via metamode bisa lebih cepat tidak sampai 1 menit seperti Oppo F7 yang aku pegang ini ya ternyata loadingnya tidak terlalu lama oke sekarang kita lepaskan dulu kabel datanya dan kebetulan karena Oppo F7 ini merupakan seri lawas dari Oppo kita bisa langsung bypass masuk ke tampilan menu tanpa harus melakukan setup untuk sekaligus bypass akun Google-nya cara bypassnya bagaimana? kita bisa masuk ke menu emergency call kemudian kita dialkan kode bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak sampai handphone ini masuk ke tampilan menu namun dengan default bahasa masih menggunakan bahasa Inggris teman-teman bisa merubahnya dari menu setting kemudian kita cari di bagian language and region untuk wilayahnya langsung bisa kita ganti ke Indonesia begitu juga dengan bahasanya kita cari Indonesia juga kemudian bisa kita klik done di pojok kanan atas ceng to Indonesian dan sekarang handphone ini sudah berbahasa Indonesia di awal video tadi aku menjelaskan jika metode ini tidak akan menghapus foto dan video yang ada di album galeri atau album foto kita buktikan sekarang kita buka album fotonya dan kita lihat ini dia foto dan videonya tetap aman tidak ikut terhapus semua foto baik itu yang kita ambil dari kamera ataupun dari aplikasi seperti whatsapp download ataupun facebook semuanya tidak akan hilang untuk videonya masih bisa kita putar untuk fotonya masih bisa kita buka dan ini adalah OPPO F7 CPH 1819 dengan versi Android 8.1.0 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota